selamat menikmati teman-teman tentunya pernah naik mobil dan juga pernah naik sepeda nah, ketika teman-teman pergi ke sekolah naik mobil dan ketika teman-teman juga ke sekolah naik sepeda ada pertanyaan, kira-kira naik mobil dan naik sepeda kecepatannya cepat mana? cepat naik mobil apa cepat naik sepeda ketika kita sampai sekolah? tentu cepat naik mobil dan, waktunya lama naik mobil apa lama naik sepeda? tentunya, waktunya lama naik sepeda meskipun jarak yang ditempuh adalah sama nah, anak-anak pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang kecepatan ya, kita akan belajar tentang kecepatan apa itu kecepatan? dalam belajar tentang kecepatan ini ada kecepatan ada jarak yang ditempuh dan juga ada waktu yang dibutuhkan ketika menempuh perjalanan tersebut dalam belajar kecepatan ada kata kunci yang harus kalian ingat yaitu segitiga ajaib namanya segitiga ajaib segitiga ajaib ini berisi tentang C ada K dan ada W bisa kita singkat GKW atau lebih mudahnya Pak Jokowi ya C itu apa? C itu adalah jarak atau disingkat dengan S kemudian K itu adalah kecepatan atau disingkat V dan dan W itu adalah waktu atau disingkat dengan C kemudian bagaimana cara mencari jarak? jarak itu adalah C maka C kita tutup ya C kita tutup jadi tinggal A kalau disamping kita kalikan kalikan W C sama dengan K kali W atau S sama dengan V kali T sekarang kita coba untuk mencari C C kita tutup C kita tutup kemudian K digalikan W contoh soal jaraknya kita cari kecepatan 60 km per jam waktunya 3 jam bagaimana cara mencari C C sama dengan K kali W C sama dengan K kita isi 60 dari kecepatan dikali W waktu waktunya adalah 3 jam C sama dengan 60 kali 3 180 jadi jaraknya adalah 180 km kemudian mencari kecepatan kita gunakan segitiga ajaib kecepatan adalah K K kita tutup maka tinggal J dibagi W saya kita tulis K sama dengan J per W atau V sama dengan S per T kemudian kita akan mencari K kita tutup maka J per W atau J bagi W jarak 20 km kecepatannya akan kita cari waktunya 4 jam bagaimana cara menghitungnya kita tuliskan dulu K sama dengan D per W K sama dengan D kita isi dengan jarak nilainya 200 kemudian per waktu waktunya adalah 4 maka K sama dengan 50 jadi jadi kecepatannya adalah 50 km jam kemudian kita akan mencari waktu dengan menggunakan sekitiga ajaib waktu W kita tutup maka D per W atau J dibagi K rumusnya W sama dengan D per K atau D sama dengan S per V sekarang kita ke soal mencari W W kita tutup nah kita mencari W atau waktu kita tuliskan dulu rumusnya W sama dengan C per A jadi atas K nya di bawah sama dengan jaraknya kita isi 135 kemudian kecepatannya kita isi 45 sama dengan 3 jadi waktunya ketemu 3 jam nah teman-teman itu tadi selamat mencoba latihannya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh